Kabupaten Ngawi terdapat dua lokasi wisata yang dikelola oleh Pemda setempat, yakni Taman Wisata Tawun dan Monument Renil. Saat ini tarif retribusi masuk lokasi wisata tersebut hanya Rp5.000 per orang. Nilai tersebut dinilai sangat murah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan, pihaknya telah merencanakan kenaikan tarif masuk wisata yang dikelola pemerintah daerah. Secara teknis perlu review peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi rekreasi dan olahraga Kabupaten Ngawi. Menurutnya perubahan perda ini juga mendasar karena untuk fasilitas tempat wisata sudah mulai ada peningkatan dan lebih bagus. Penyesuaian tarif terkait tiket masuk kawasan wisata di Kabupaten Ngawi ada beberapa review ya untuk akan bisa diubah. Karena ini juga mendasar fasilitas yang ada di kawasan wisata kita sudah lebih baik, lebih bagus dan juga sudah ramai. Kalau kita tidak sesuaikan, itu yang pertama juga sayang. Yang kedua, biar ada kompetisi yang baik, pengelola kawasan wisata yang plat merah dari kita maupun yang swasta. Karena kalau kita terus akhirnya main subsidi dan seterusnya, kasian yang swasta. Nanti tidak akan berkembang. Maka dari itu kita akan naikkan, berkala, sesuai dengan kebutuhan. Karena memang secara realitanya, fasilitasnya jauh lebih baik dari yang kemarin. Mekanisme untuk menaikan itu awal tahap yang dilakukan? Ya, tentu saja. Dari situ, review feasibility study untuk merubah peraturan daerah itu diperlukan. Bupati memastikan kenaikan nantinya dilakukan secara bertahap. Namun saat ini juga masih dilakukan kajian terkait rencana kenaikan tarif retribusi pariwisata dan olahraga ini.